Hai guys, welcome and welcome back to my channel, Christina Immanuel Hai, aku Christina Di video hari ini aku mau ngomongin tentang masalah kulit, yaitu kulit ayam bertekstur Jadi kayak kulit yang kayak grindil-grindil, banyak bintik-bintik kecil-kecil gitu Tapi bukan beruntusan, bukan kayak jerawat kecil-kecil di jidat, bukan seperti itu Tapi lebih ke kulit yang bertekstur kayak kulit ayam gitu Banyak bintik-bintik titik-titik gitu Ini banyak banget orang yang ngalamin dan aku pun pernah mengalaminya Tapi akhirnya aku menyimpulkan beberapa hal yang bisa bantu ilangin kulit ayam bertekstur kayak gitu Sebenarnya rata-rata orang yang mengalami kulit bertekstur seperti ini itu Biasanya kulitnya itu kering, atau enggak kulitnya itu sensitif Atau enggak kulitnya itu nggak pernah dieksfoliasi gitu Biasanya orang-orang yang kayak gitu mengalami masalah bintik-bintik kayak kulit ayam gitu Ataupun bisa juga karena kelebihan eksplosi Tapi biasanya kalau yang bertekstur kayak bintik-bintik grindil-grindil gitu Itu lebih ke karena mereka nggak pernah eksplos gitu Anyway, ada beberapa faktor dan beberapa hal yang bisa dilakuin untuk menghilangkan kulit ayam bertekstur itu Pertama, kulit bisa jadi kayak bertekstur kayak bintik-bintik kulit ayam gitu Itu biasanya karena kita nggak membersihkan wajah kita dengan benar Jadi kadang kita cuci mukanya nggak benar, atau kita jarang cuci muka Nah itu juga bisa jadi salah satu penyebab kenapa kulit kita itu bisa bertekstur kayak ayam bintik-bintik gitu loh Biasanya karena muka kita itu kotor, nggak bersih Terutama untuk orang yang jarang bersihin makeup Jadi biasanya orang-orang yang suka nggak bersih makeup Biasanya mereka udah makeup seharian, terus malamnya mereka ngantuk, mereka lupa Nah biasanya orang-orang seperti ini tuh bisa muncul kulit-kulit bertekstur kayak kulit ayam gitu Tips pertama adalah harus bersihin muka kita dengan bersih setiap hari Terutama kalau sering makeup, harus double cleanse Jangan males bersihin makeup, jangan jorok, jaga kebersihan Sehari itu minimal cuci muka 2 kali dan maksimal 2-3 kali lah Jadi harus cuci muka, kalau makeup harus double cleanse dengan bersih Terserah mau pakai cleansing oil, cleansing balm, micellar water, terserah yang penting double cleanse Karena makeup itu ya kalau menyebabkan pori-pori bisa menyebabkan banyak hal terjadi di kulit kita Dan hal itu buruk, masalah-masalah kulit contohnya Jadi jangan males remove makeup Lalu kedua, jangan over-expo Itu kadang juga bisa bikin kulit beruntusan Karena kalau kita over-expo, bikin barrier jadi rusak Dan biasanya ketika kita over-expo, bisa muncul kulit-kulit bertekstur Kayak kulit pasir gitu di seluruh wajah kita Geradakan banget Nah, jadi jangan over-expo, jangan pakai kandungan aktif terlalu banyak Jangan pakai produk yang ada kandungan aktif terlalu tinggi Terus jangan campurin berbagai macam kandungan aktif di satu saat yang bersamaan dipakainya Pokoknya ingat, one active at a time Mau apapun kondisi kulit kalian, ingat one active at a time Jadi satu kandungan aktif aja di satu saat, satu rutin Terus hal kedua adalah jangan pakai kapas kekencangan Kayak misalnya kita remove makeup atau kita pakai toner expo atau toner apapun Dan kita menggunakan kapas, jangan terlalu kencang pakai kapasnya Karena itu juga bisa mengiritasi kulit ketika kulit iritasi itu bisa menyebabkan kayak kulit bertekstur gitu Jadi jangan pakai kapas kekencangan Sekarang aku bakal ngomongin, kalau misalnya itu terjadi Kalau misalnya kita udah memiliki kulit bertekstur kayak kulit ayam gitu, bintik-bintiknya Apa yang harus kita lakukan? Tips pertama kan tadi aku udah bilang Harus bersihin muka kita setiap abis makeup Dan jangan males cuci muka pagi dan malam hari Minimal dua kali Lalu tips kedua untuk mengatasi kulit ayam bertekstur kayak gini Itu adalah focus on hydrating Jadi fokus pakai produk-produk yang hanya fungsinya untuk menghidrasi kulit Karena sering kali ya, orang yang kulitnya bertekstur itu karena kulit mereka tuh kurang hidrasi Jadi kulit mereka itu kering, kurang hidrasi Dan saking kekeringannya, saking kurang hidrasinya Jadinya memuncul kulit-kulit bertekstur Karena mereka kurang hidrasi, kurang air kulitnya gitu loh Jadi focus on hydrating pakai produk-produk yang fungsinya untuk menghidrasi Ada berbagai macam produk di luar sana yang fungsinya untuk menghidrasi Tapi itu terserah kalian bebas pilih yang mana aja Tapi intinya nih aku kasih tau kandungan-kandungannya Kandungan-kandungan yang bagus untuk menghidrasi itu adalah Hyaluronic Acid, Oligutlamic Acid, Aloe Vera, Pantenol itu juga bagus untuk menghidrasi kulit Sodium Hyaluronate, sebenernya itu sama aja sih sama Hyaluronic Acid Tapi itu adalah kandungan kalau misalnya kalian lihat di ingredients list sebuah skincare Kalau misalnya kandungan itu berarti kemungkinan besar dia ada efek hidrasinya Dan cari yang kandungannya itu di atas ingredients list Dan pokoknya cari produk-produk yang ada claims untuk menghidrasi kulit Mereka punya claims produk di depannya Itu adalah kandungan-kandungan yang bagus untuk menghidrasi kulit Jadi kayak liatnya tuh dari segi kandungan Nah biasa kandungan-kandungan untuk menghidrasi ini Ada di tipe produk kayak toner, serum, dan juga pelembab Biasanya seperti itu Dan juga essence, essence juga Tapi mostly itu ada di toners dan juga di serum Pelembab juga ada Tipe pelembab yang fungsi itu lebih ke untuk menghidrasi daripada melembabkan Itu juga ada Jadi intinya bedain ya Hydrating and moisturizing is different sebenernya Hydrating itu lebih ke air Moisturizing itu lebih kayak oil, occlusive gitu loh Tapi both is important Cuman kalau misalnya kulit bertekstur biasanya butuhnya hidrasi Nanti setelah udah hidrasi dikunciin dengan pelembab Itu pelembab yang kayak lebih occlusive Lebih dia bisa mengunci kelembaban seharian Tapi intinya disini ngomonginnya hidrasi Jadi cari produk-produk yang cair Yang dia bisa kayak kasih air ke kulit kita Jadi kulit kita tuh kenyal, sehat Contohnya nih ya Aku udah satu produk Dia tuh kandungan utamanya ada Advanced Hyaluronate Dimana kalau misalkan gak tau Advanced Hyaluronate itu apa Advanced Hyaluronate itu adalah Campuran dari 8 hyaluronate Itu pokoknya fungsinya itu untuk menghidrasi kulit Biasanya paling common itu adalah kandungan hyaluronic acid Dimana itu sangat-sangat bagus untuk menghidrasi kulit Dengan cara dia menarik molekul-molekul air yang ada di sekeliling kita Jadi ketika kita pake kulit kita itu jadi terhidrasi Karena kandungan itu menyerap molekul-molekul air yang ada di sekeliling kita Nah itulah bagusnya hyaluronic acid Nah Advanced Hyaluronate itu juga salah satu Tipe kandungan yang fungsinya untuk menghidrasi mirip-mirip sama hyaluronic acid Karena sebenernya intinya sama aja gitu loh mereka berdua Ini yang aku ngomongin tuh adalah produk serum Nah biasanya produk serum seperti ini atau toners itu adalah tipe produk yang bisa banget untuk menghidrasi kulit By the way ini serumnya tuh dari New Face By the way ini serumnya sangat-sangat-sangat terjangkau Harganya kalian tebak berapa? Gak nyampe Rp50.000 Hanya Rp30.000an Aku cek di Shopee itu Rp33.000 bayangin guys serum Ini isinya 20ml Terus packagingnya ya lumayan Dia kaca loh padahal Terus desainnya juga kayak lucu juga Kayak silver, rose, pink, metallic gitu Ya gak nyangka aja sebenernya ini harganya sangat-sangat terjangkau Ini sebenernya adalah tipe anti-aging serum Tapi juga ada efek hydratingnya Ini namanya Hydralog and Youthful Skin Serum Sebenernya ini lebih ke untuk anti-aging Tapi kandungannya itu ada kandungan untuk menghidrasi dan lumayan menghidrasi banget bahkan Jadi pas aku pake aku merasa Wah ini mah lebih ke hidrasi ya daripada ke anti-aging Tapi ada efek anti-agingnya juga Soalnya pas aku pake ini dia tuh kayak ada efek apa ya Hidrasinya dapet banget Terus dia kayak bikin kulit aku kerasa kenceng kayak firm gitu loh Jadi aku paling ngerasain pas pake ini tuh efek hydratingnya super-super hydrating Dan juga kulitku kayak kerasa kenceng firm gitu loh Karena memang sebenernya dari segi kandungan Emang bener dia ada kandungan anti-aging juga Kalo aku liat dari kotaknya dia tuh ada kandungan bakucyol Ada kandungan peptide Bakucyol itu lebih bagus untuk anti-ringkel Dia tuh semacam kayak retinol Tapi ini lebih natural Biasanya kalo orang-orang yang gak kuat sama kandungan retinol Yang kulitnya sensitif banget Tapi mau mendapatkan efek seperti yang retinol kasih ke kulit kita Biasanya orang-orang yang gak kuat pake retinol itu pakenya bakucyol Karena sebenernya 11-12 mereka mirip banget Cuman bedanya bakucyol itu lebih gentle Biasanya kulit sensitif itu lebih cocok sama kandungan bakucyol Karena dia lebih gentle, lebih mild Gak irritating, gak membuat kulit iritasi Seperti retinol Tapi ya intinya retinol itu kan bagus untuk anti-aging juga ya Tapi disini dia gak pake retinol Dia pakenya bakucyol Yang intinya kandungan bakucyol atau retinol itu bisa bantu Untuk nyamarin garis halus, kerutan halus Hyperpigmentation Nah terus kalo kandungan peptide itu kan lebih kandungan untuk anti-aging ya Siapa sih yang gak tau peptide bagus untuk anti-aging ya kan Nah biasanya peptide itu lah tipe kandungan yang bikin kulit kerasa firm Kerasa kayak lifted Jadi dia ada efek untuk mengejarkan kulit Membuat kulit lebih elastis Dia juga kayak membantu kulit kita itu biar bisa produksi kolagen lebih lagi Jadi ya kulit kita tuh biar lebih kenyal Karena makin banyak kolagen kulit kita itu makin bagus biasanya Lebih kenyal, lebih kayak sehat gitu Nah dia bisa stimulate kulit kita untuk produksi kolagen lebih Terus ya sama seperti anti-aging produk lainnya Dia juga bisa bantu untuk nyamarin kerutan halus, garis halus Tapi selain itu walaupun dia ada kandungan peptide hemat bakucyol Which mereka itu adalah anti-aging ingredients Tapi dia juga ada kandungan advanced hyaluronic tadi Yang aku bilang dia itu adalah campuran mix dari 8 hyaluronate Advanced hyaluronate ini tuh sebenernya lebih bagus dibanding hyaluronate pada umumnya Karena efek lembab hidrasinya tuh lebih intense Karena kan advance, jadi lebih intense Dan memang pas aku pake tuh kerasa bener-bener lembab Sangat lembab Cuman enaknya teksturnya ringan Jadi teksturnya tuh sebenernya kayak cair air gitu Jadi pas diolas dia langsung nyerep Kayak kulit aku langsung drink the serum Dan ya advanced hyaluronate juga bisa bantu untuk menutrisi kulit Dan juga prevent kulit kita dari munculnya kerutan Jadi kalo misalnya kulit terlembabkan dengan baik Otomatis kita tuh gak gampang punya kerutan Gak gampang muncul garis-garis halus Karena kulit kita itu terhidrasi dengan baik Terus lain itu sebenernya dia juga ada kandungan vitamin C sama niacinamide Jadi kayak ada efek mencerahkannya Dan disini ada dua tipe kandungan untuk mencerahkan Yaitu vitamin C dan niacinamide Jadi efek mencerahkannya tuh kayak double Double brightening effect Ya sebenernya niacinamide sama vitamin C juga ada Play a role untuk anti-aging Karena biasanya kan kalo udah tua ada flag Ada kayak hiperpigmentasi Kayak hitam-hitam gitu kan di daerah sini Nah niacinamide sama vitamin C itu bisa bantu Untuk nyamarin kayak flag-flag hitam dan hiperpigmentasi Bisa bantu untuk cerahin kulit juga Ratain warna kulit Tapi disini kandungannya gak terlalu tinggi sih Cuman ya dia ada tambahan kandungan itu Dan kalo vitamin C itu juga bisa stimulate kulit kita itu Untuk memproduksi kolagen Dan juga dia sebuah antioksidan Jadi ya ini ya Kalo dari segi kandungan utamanya Itu oke bagus-bagus Beneficial lah Sebenernya lebih ke untuk anti-aging Tapi yang aku rasain tuh efek hidrasinya dapet banget Dan juga firmingnya Nah firmingnya itu dapet Kalo dari segi tekstur ya teksturnya cair Sangat cair Tapi memang gak secair air Cuman memang masih masuk golongan cair Karena pas ditaruh ke wajah Dia tuh kayak langsung jatuh turun gitu Dan pas dioles Dia tuh langsung nyerep Cepet nyerepnya Dan memang katanya sih serum ini Itu pake teknologi quick absorb Jadi itu yang bikin serumnya itu Nyerepnya cepet banget gitu Nah dia pake teknologi itu Quick absorb teknologi Dan kalo misalnya dari segi efektivitas Ya seperti yang tadi aku bilang Pas aku pake di kuit aku yang oily and acne prone Ya yang paling aku rasain itu adalah efek lembabnya Dan juga efek firming Karena pas setelah dia nyerep Serumnya nyerep Itu bener-bener ngerasa Kayak kulitku kenceng gitu loh Tapi gak kering Terhidrasi Tapi kenceng kayak firm gitu Langsung loh Waktu itu aku sekali pake Langsung ngerasa kayak Abis serumnya nyerep Itu langsung kayak firm gitu Kenceng Dan kalo misalnya aku liat dari kotaknya Dia juga claims bahwa Serum ini is 5 times advance formula Jadi kandungan-kandungan ini Itu udah 5 times 5 kali lebih advance formulanya Dan kalo ditanya worth it atau engga Dari segi kandungan Dari segi tekstur Dari segi efektivitas Menurutku lumayan worth it Oke lah Ntar aku taro aja linknya Di description box Siapa tau kalian mau beli Kalo engga kalian bisa beli Di toko namanya Oema Hair Boris Ya kalo gak salah Di Shopee Karena aku biasa selalu belinya Di Shopee Apapun itu produkku Aku selalu beli di Shopee Di toko Oema Hair Boris Itu juga ada serumnya New Face ini Sebenernya dia tuh Ada 3 macem serum Tapi aku baru cobain Satu tipe Dia ada tipe yang untuk Bytening Dia ada tipe yang untuk Acne Untuk ngatasi jerawat Dia juga ada tipe yang Untuk anti aging Dan hydrating Tapi dari semuanya Yang aku paling tertarik Pake yang ini Nah ini adalah tipe contoh Cara pilih serum gitu loh Untuk menghidrasi Cara pilih produk Untuk menghidrasi kulit Itu adalah dari segi kandungannya Makanya aku jelasin Itu ya Contohnya kayak gini Cari yang ada efek hidrasinya Yang ada kandungan hidrasinya Menurutku All Skin Types Bisa pake serumnya Walaupun dia klaimsnya Lebih ke untuk dry skin doang Normal to dry Tapi menurutku Aku oily skin Pake bagus-bagus aja Gak kena-kenapa Terus ya Efek hidrasinya juga gak lebay Untuk dry skin doang Gak bisa juga untuk oily skin Jadi ya menurutku Bisa Karena teksturnya juga sangat ringan Watery texture banget Jadi ya for oily skin pun Bisa pake For all skin types Nah itulah maksudku Contoh cara melihat kandungan Dari sebuah produk serum Ataupun produk manapun Gitu caranya Oke kita balik lagi Ke topik kulit ayam bertekstur Kan tadi aku udah bilang Harus bersihin muka Harus bersihin makeup Gak boleh Males cuci muka Terus hydrating Itu kan dua tips yang aku kasih tau Lalu ketiga adalah Start exfoliating Ketika kita udah cukup Menghidrasi kulit kita Ketika kita udah pake Produk-produk yang menghidrasi Selama beberapa bulan Satu dua tiga bulan Udah saatnya kita untuk Start exfoliating Karena exfoliasi itu Juga sangat penting Terkadang kulit ayam bertekstur Yang muncul di kulit kalian itu Bukan karena kekurangan hidrasi doang Tapi juga karena Kalian butuh exfoliasi Karena kalian kulitnya itu Banyak penumpukan Sel-sel kulit mati Jadi butuh di expo gitu loh Nah disaat itulah Kita harus menggunakan Produk exfoliating Jadi both Both hydrating and exfoliating Itu penting Terutama untuk kalian Yang punya kulit ayam bertekstur Pertama intinya Fokus hydrating dulu Baru nanti start exfoliating Nah ketika udah memulai exfoliating Ingat startnya itu slow Jadi jangan langsung Setiap hari expo Tapi start slow Start exfoliating itu Satu sampai dua kali aja Seminggu Udah cukup banget Dan start with low percentage Jadi pake produk-produk yang Gentle dulu exponya Jangan yang langsung kayak Peeling serum Peeling solution Itu kan biasanya Kandungan-kandungan exponya tinggi Nah jangan Kalo misalnya baru-baru coba expo Mulanya pelan-pelan Pake produk yang kayak Exponya itu daily Yang bisa dipake untuk daily Tapi pakenya juga jangan daily Pakainya sesekali dulu aja Satu sampai dua kali dulu seminggu Karena kulit kita itu Harus belajar untuk Mentoleransi dengan Kandungan expo Jadi intinya pelan-pelan Pakainya jangan langsung Kayak sering Jangan langsung pake Kandungannya aktifnya keras Tapi ya intinya Kulit ayam bertekstur itu Juga bisa terjadi Karena pori-pori kalian Tersembat Congested skin gitu loh Gimana kalo misalnya Kalian gak tau Congested skin itu apa Congested skin itu adalah Pori-pori Yang tertumpuk Dengan dead skin cells Dengan sel-sel kulit mati Dan juga Minyak Kotoran Itu kayak numpuk Di satu pori-pori Di pori-pori kalian Jadinya karena itu Numpuk dan menyumpat Pori-pori Akhirnya jadilah Kulit-kulit bertekstur Kayak bintik-bintik ayam gitu Kadang juga bahkan Bisa bikin jerawatan Itu juga salah satu Penyebab munculnya jerawat Di wajah kita Jadi intinya Expo itu sangat penting Terutama untuk Kalian yang mengalami Congested skin Atau kulit bertekstur Tersumpat pori-porinya Dan ketika mau pake Expo products Aku lebih saranin Pake chemical expo ya Dibanding physical expo Karena lebih efektif Lebih less irritating Kalau kalian Pakainya dengan benar Gak terlalu sering Dan juga gak langsung Pakenya banyak Dan juga gak langsung Pakenya yang kandungannya tinggi Untuk produk expo Cari produk yang ada Kandungan AHA BHA Salicylic Acid Retinol Retinoid Acid Bakucol Seperti tadi ini Yang serum tadi Aku ngomong New Face punya serum Itu juga bisa bantu Untuk expo Walaupun retinol itu Bukan untuk expo Sebenernya Tapi retinol atau bakucol Itu bisa membantu Untuk mempercepat Pergantian sel-sel kulit mati kita Jadi dia tuh bantu Untuk mempercepat Regenasi kulit kita gitu lah Nah tipe-tipe kandungan Seperti itulah Yang bisa membantu Untuk mengatasi kulit-kulit Bertekstur gitu loh Kandungan PHA itu juga Bisa membantu Ininya semua kandungan Yang tadi aku sebut Cari kandungan-kandungan itu Di dalam sebuah produk Biasanya kalau produk expo Itu ada di kandungan Cleanser Toner Serum Essence Itu semuanya ada Bahkan moisturizer pun ada Tapi ketika mau pake Kandungan expo Saran aku carinya di Serum atau toner Itu yang paling efektif Menurutku ya Yang bener-bener bisa ngefek Untuk bantu Ilangin kulit bertekstur itu Kalau gak serum Ya toner Dan juga Ya cleanser itu kan Sambung cuci muka Kita cuma pake kayak semenit Terus kita bilas Jadi kayak waktu dia Untuk bekerja di kulit kita itu Juga gak terlalu banyak Jadi yang intinya Kalau cleanser expo Yang ada kandungan expo Itu gak terlalu ngefek Untuk ngatasi kulit bertekstur Carinya produk toner Atau serum aja Kalau untuk expo Ya mungkin salah satu contoh Yang bisa dipake Yang gentle Yang bisa ada efek hidrasinya Dan juga exponya Itu yang tadi aku bilang Yang face punya serum Tapi kalau menurutku Serum tadi aku ngomongin Itu lebih ke untuk kulit kalian Yang gak ada masalah sih Yang gak berjerawat Yang kulitnya baik-baik aja gitu loh Karena dari segi kandungan Dia bukannya kayak Oh ini safe banget Untuk acne prone skin gitu Bukan Kalau misalkan remaja Atau kulit kalian Memang gak ada masalah Boleh cobain serum itu Tapi kalau acne prone skin Selan aku Fokus sembuhin dulu Jerawat nih aja Dan Rakhir Tips-tips-tips Aku lupa kasih tau Tips-tips-tips Adalah Ketika kita udah pake expo products Produk expo itu Pasti bakal bikin kulit kita Lebih sensitif sama matahari Jadi Jangan lupa untuk pake sunscreen Jadi use sunscreen every single day Setiap pagi pake sunscreen Setelah semua skincare rutin udah selesai Selesain dengan sunscreen Harus ya Harus banget Itu penting banget Dan ya kayaknya itu aja Tiga tips Untuk ngatasin kulit ayam Bertekstur versi aku I guess that's it for today's video Thank you so much for watching And bye